Ada penambahan 1,35T dan pada akhirnya pagu akhir dari kementerian ini adalah 34 lebih. Artinya ada penambahan anggaran yang dikelola oleh kementerian perhubungan. Ini yang saya baca dalam laporan Bapak. Pertanyaan saya adalah, saya dengar ada beberapa kegiatan yang dikurangi. Padahal di sisi lain anggaran tidak berkurang. Postnya saja yang berkurang, satu yang dalam bentuk SBSN misalnya, satu dalam bentuk rupiah murni. Saya ambil contoh saja, pengurangan program misalnya di sektor laut. Ada renovasi pelabuhan Bonerate yang sudah dianggarkan awal, dari 11 turun menjadi 8, dengar-dengar turun lagi menjadi 1. Padahal ini sudah disepakati semua. Tolong ini menjadi perhatian, apa yang menjadi masalah. Ini di Kabupaten Selayar Pak Menteri. Setahu saya itu Alhamdulillah di Kabupaten Selayar itu sudah cukup banyak. Terima kasih sekali. Ada satu proyek yang dikurangi besar-besaran, padahal masyarakat sudah siap-siap untuk memanfaatkan itu, karena ini adalah renovasi pelabuhan laut yang terpengaruh atau akibat daripada gempa bumi kemarin. Saya minta menjadi perhatian dan catatan ini, Pak Menteri. Saya tidak tahu apa yang menjadi masalah. Kalau saya memperhatikan anggarannya malah bertambah, kok ini dikurangi? Itu kira-kira catatan saya dari sisi penganggaran, Pak Menteri. Yang lain-lain saya kira running well saja, cuma kami dorong untuk mempercepat, karena posisinya masih 31 atau 30 persen, masih cukup jauh, yaitu sisa 6 bulan ini, Pak Menteri. Mudah-mudahan kita manfaatkan dengan baik sisa anggaran yang masih tersedia. Selanjutnya mengenai temuan. Saya juga menyampaikan tentu kita harus bangga dan berterima kasih kepada seluruh kita semuanya. Apakah itu DPR, utamanya kepada jajaran Kementerian Perhubungan, yang telah mendapatkan wajar tanpa pengecualian.